Jadi, hari ini saya sebagai seorang tenaga kesehatan berbagi tentang sebenarnya mindset saja. Bahwa untuk bisa kita sama-sama memahami bagaimana keadaan kesehatan, ada satu isu di daerah barat yang memang kita harus cermati dan jangan mentah-mentah kita terima sebagai role model ataupun sebagai guideline. Di sini saya sebagai seorang yang berusaha menelak bahwa ketika saya membaca suatu jurnal, suatu evidence, jadi suatu pembuktian terapi komplementer alternatif medicine, di sana ada satu penelitian terbaru tentang bagaimana self-care, bagaimana kita mengerti tentang diri kita, kesehatan tentunya, bagaimana manajemen stres, dan juga pelayanan kesehatan primer dari mulai salutogenesis dan bagaimana promosi atau penyuluhan kesehatan yang berhubungan dengan mind, body, and soul. Nah, jadi saya tergelitik kenapa ada kata-kata salutogenesis, saya ingin tahu kenapa ada di Eropa salutogenesis ini berkembang. Akhir-akhir ini saya membaca beberapa publikasi-publikasi ilmiah yang berhubungan dengan kesehatan. Ternyata salutogenesis secara garis besar adalah bagaimana kita menemukan penyebab orang itu sehat, penyebab seseorang manusia itu bisa sehat. Selama ini kan mindset-nya di dunia kedokteran barat, ataupun kita secara universal, bagaimana kita sembuh dari sakit. Nah, jadi di sini saya berbagi kepada para sahabat yang mengikuti acara Insys Saturday Forum, bagaimana salutogenesis ini menjadi suatu handbook di Switzerland ya, 2022 baru saja. Suatu buku pegangan tentang di University of Jury, jadi beberapa para tenaga kesehatan, tentunya para dokter, para pemerhati kesehatan, mereka bersatu untuk membuat suatu global working gitu ya, suatu global working zone bagaimana promosi kesehatan, dan memberikan edukasi kepada masyarakat secara universal gitu kan. Nah, sebenarnya mari sama-sama kita ambil suatu apa ya, sebenarnya mengislamisasi lah suatu pemahaman barat ini, yang sebenarnya mereka sedang kebingungan gitu, tentang membuat suatu makna dari salutogenesis ini, yang bermakna dari bahasa latin tentunya salut artinya kesehatan, dan genesis artinya dari bahasa Yunani artinya sumber kesehatan. Jadi di sini saya ingin membuka mindset para sahabat, bahwa sebagai seorang tenaga kesehatan, saya juga ingin mencoba membuat mindset di dalam kepala saya, bagaimana kita mencari sumber terjadinya kesehatan, bukan bagaimana sumber terjadinya penyakit, karena dengan begitu kita menjadi positif mindset. Nah, jadi sebenarnya ini satu makna yang artinya salutogenesis adalah bagaimana seorang manusia itu bisa sejahtera, well-being, welfare, termasuk kesehatan, sejahtera, terselamatkan, merasa aman, gitu ya. Pokoknya satu yang positif. Dan WHO sendiri membuat satu definisi kesehatan pun tak lepas dari kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Jadi tidak terbebas dari rasa sakit. Jadi related sebenarnya. Tapi bagaimana nanti kita menyikapinya ini berhubungan dengan pandangan-pandangan mikrodokteran Islam, gitu. Sebenarnya secara konsep ini sudah menyeluruh bahwa salutogenesis adalah bagaimana kita mencari suatu upaya menyehatkan manusia yang meliputi aspek-aspek yang sangat-sangat luas. Nah, penemu kata-kata salutogenesis ini adalah pemikiran dari seorang Aaron Atonovsky tahun 79, sih ya. Dia menghubungkan bagaimana keadaan stres pada manusia, kesehatan, dan bagaimana mekanisme coping. Mekanisme coping ini bahasa psikologis, ya. Jadi bahasa bagaimana seorang itu bisa beradaptasi, ya, strategi untuk bisa adaptasi terhadap stres, gitu. Nah, jadi dia ini mengatakan bahwa salutogenesis ini suatu terminologi tidak kepada, patogenesis tidak kepada terjadinya penyakit, tapi suatu teori yang mengguiding kita kepada promosi kesehatan, gitu. Nah, jadi penjadian ini mungkin ter, apa ya, membuat dia terinisiasi untuk menemukan suatu pola ini ketika tahun 71, gitu, ya, terjadi perang di sana, di mana beberapa penelitian yang dia teliti, yang dia amati adalah beberapa kelompok wanita yang survive dari kem-kem tahanan dari Nazi, gitu. Dia menemukan bahwa wanita-wanita yang menderita stres berat, gitu, ya, ternyata dia dapat, mereka itu dapat memantenen kesehatan mental dan fisik mereka, gitu. Ternyata mereka-mereka yang survive tadi adalah mereka yang punya ketahanan atau resilience yang baik, gitu, sehingga mereka bisa keluar dari keadaan stres, dan kemudian dia mengatakan bahwa inilah salah satunya salutogenesis ini tadi. Nah, sekarang kita sama-sama, deh, mungkin barangkali tafakur sejenak, yang berkembang di mindset-nya kita saat ini, kita hidup bagaimana patologi sentrik di seluruh dunia. Jadi, bagaimana orang, ya, sudah sakit, datang ke rumah sakit. Nah, jadi rumah sakit itu rame, gitu. Karena kita tidak membuat mindset di kepala kita, bagaimana ya upaya saya, saya mencari penyebab saya jadi sehat. Atau kata-kata mudahnya adalah bagaimana saya memainternance kesehatan. Nah, jadi salutogenesis adalah upaya bagaimana kita menggeser mindset bagaimana kita sekarang hidup di patologi sentrik, patologi artinya penyakit, ya. Jadi, datang ke rumah sakit karena sakit, gitu. Bagaimana kalau datang ke dokter meti, konsultasi, bagaimana ya dok, supaya saya bisa sehat selalu, gitu, ya. Nah, ini yang kita mesti mulai berubah, karena bukan tujuan kita untuk datang ke rumah sakit ketika kita sakit, tapi jangan sampai kita datang ke rumah sakit, gitu. Sehingga yang terjadi sekarang adalah fenomena overdiagnosis, sehingga membuat orang itu sakit, mencari pengobatan, dan orang jadi takut sakit. Jadi, bagaimana kalau kita nggak usah mikirin sakit, tapi mikirin bagaimana maksud kita, bagaimana saya harus selalu sehat, gitu. Kita geser, gitu, ya. Nah, jadi dengan demikian, disease yang merupakan penyebab dari penyakit disebut patogenik, sementara salutogenik adalah opposite-nya, adalah lawan dari patogenik tadi. Nah, jadi kenapa kita harus mulai sadar, kita mulai bergeser, shifting kepada arah bagaimana kita harus sehat, karena ternyata ada satu perkataan dari seorang ahli dispedia, gitu, ya. Dia meneliti bahwa ketika dunia barat, perspektif biomedical, bagaimana penemuan obat, bagaimana penemuan teknologi, bagaimana penemuan teknik-teknik operasi terbaru, yang cutting edge, gitu, ya. Ternyata itu dibuat untuk medical care business industry. Nah, jadi jangan sampai kita sebagai human being, manusia, menjadi konsumtif untuk mencari medical care industry tadi. Nah, itulah yang membuat kita, mari kita bergeser, yuk. Kita sebagai dokter, memang saya terdidik untuk mengetahui penyakit, gitu, ya. Maaf, ada audiens yang bisa matikan audionya. Baik, jadi sebenarnya para dokter di Indonesia sendiri pun terdidik kami bagaimana mencari problem solving, mengobati penyakit. Tidak dididik secara universal, bagaimana mengusahakan orang agar sehat selalu, gitu. Walaupun sebenarnya ada aspek empat pada dunia kesehatan, promotif berupa penyeluhan, preventif adalah upaya pencegahan, kuratif pengobatan ketika sudah sakit, dan rehabilitatif dalam pemulihan ketika sudah sakit. Nah, hari ini, saluto genetik relatif dengan promotif. Upaya saya sebagai dokter untuk melakukan penyeluhan, yang pertama adalah mengubah mindset para sahabat di kajian INSAF ini, INSIS ini, supaya yuk kita berpikir, yuk sama-sama kita teragitasi untuk mencari cara bagaimana saya harus sehat. Jadi, begitu banyak 8.000 penyebab dari penyakit yang terus diteliti. Penyebab penyakit, misalnya saat ini saya berpengisili di Papua, penyebab terjadinya penyakit malaria adalah endemik di Papua karena adanya nyamuk anofeles yang menggigit pada masyarakat. Jadi, penyebab penyakitnya, tapi bukan bagaimana supaya tidak terkena malaria, gitu. Nah, talutogenesis adalah bagaimana yuk kita berusaha mencari penyebab terjadinya orang bisa sehat. Nah, ini akan lebih baik karena mencegah pasti lebih baik daripada memobati. Mari kita geser yuk mindset kita dari yang selama ini terpaku, bah kalau sudah sakit, baru cari pertolongan. Selama ini kalau sehat kemana? Benerlah kata Rasulullah. Ketika ada dua perkara yang dilalaikan umatku kata Rasulullah. Yang pertama adalah kesehatan dan juga waktu luang. Jangan sampai kita termasuk orang yang dikatakan Rasulullah. Lalai ketika kita sedang sehat. Jadi, sama-sama yuk mindset kita mulai geser bagaimana kita ke arah mencari penyebab orang bisa sehat selalu. Yang disebut tadi salutogenesis tadi. Tentunya dengan berhubungan berdasarkan islamic medicine yang berdasarkan bagaimana islami syariatkan. Tidak mentah-mentah suatu model yang ditemukan oleh negara barat ataupun yang barangkali penemunya juga bukan muslim kita ikutin bulat-bulat gitu. Sama seperti sekarang, banyak para masyarakat Indonesia ribut dengan berbagai macam pola diet, pola diet mayo lah, diet tol lah, diet inilah, diet itu. Silahkan saja. Tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada kata Rasulullah, ada dua hal yang kutinggalkan. Yaitu Quran dan hadis berkataan Rasulullah ataupun sunnah berlaku Rasulullah kalian tidak akan tersesat. Sama hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana salutogenesis mengubah mindset manusia menjadi berusaha termotivasi untuk mencari upaya penyihatan dirinya berdasarkan Al-Quran dan juga hadis ataupun sunnah. Nah, jadi sebenarnya perbedaan patogenik yang selama ini sebagai dokter adalah orientasi saya, tujuan saya adalah mencari intervensi pengobatan terbaik. Better medical intervention. Sementara salutogenik adalah orientasinya bagaimana memperbaiki lingkungan sekitar saya, memperbaiki lifestyle saya, memperbaiki mindset saya, memperbaiki pola tidur saya, memperbaiki pola makan kita. Jadi adalah upaya-upaya sebenarnya muhasabah. Dan fokusnya adalah mengupayakan kesehatan. Sementara kalau patogenik orientation selama ini para medis dan medis mencari bagaimana mengobati penyakit. Jadi saya ingin sedikit mengubah, membuka mindset para sahabat, mari sama-sama kita mempermindset untuk memperbaiki diri. Karena kalau kita berkutat terus mencari kenapa saya sakit kanker, kenapa saya sakit batu, kenapa saya imunnya rendah, kenapa saya jadi penyakit autoimun, kenapa-kenapa saya sakit. Jangan tanyakan kenapa saya sakit. Karena Allah tidak mungkin jolim. Allah itu memberi sakit pasti ada manfaat hikmah di Bali sakit. Seperti sebagaimana hadis, tidaklah seorang mu'min tertusuk duri, bahkan sakit kecuali Allah sedang ampunkan dosanya. Ya Allah ingin kita sakit supaya kita sedang dikuburkan dosanya, kita tidak sadar untuk berbuat dosa selama ini. Dosa yang paling simple barangkali orang-orang terdekat kita sebagai istri kita hilaf kepada suami, sebagai seorang majikan di rumah tangga kita hilaf mungkin sudah terlalu tajam kepada asisten rumah tangga, kepada tetangga dan lain-lain. Allah buat kita jadi sakit. Terus guru-guru cari dokter meti, dok herbalnya apa? Nah ini yang tidak boleh. Jadi mari kita boleh bergeser mindset ke salutogenesis bagaimana origin of health sumber dari penyehatan upaya kita memainkan kesehatan, bagaimana ketika kita mendapat stres, kita bisa punya coping mekanisme yang baik, adaptasi yang baik, problem solving yang baik, bagaimana pikiran ter selalu positive thinking. Jadi dengan begitu kita akan mencapai well-being yang baik atau keadaan kesejahteraan yang paripurna, baik itu fisik, mental, dan juga sosial. Nah jadi ketika orang terjadi suatu tension tekanan, baik itu tekanan yang sifatnya lingkungan, tekanan bersifat toksik dari makanan, dari hirupan polutan udara, dari tidak kurangnya istirahat yang baik pada malam hari, gitu ya, dari rasa ketakutannya yang dia tidak bisa keluar dari solusi, kalau kita terlalu terlarut-larut maka kita akan jatuh kepada kejadian patogenesis penyakit. Tapi begitu kita shift kearah saya harus selalu menjaga kesehatan, semua tension, semua stressor, maka akan berubah menjadi solusi yang kita bisa selesaikan. Nah internal, dibutuhkan kemampuan internal tubuh kita, yaitu kesadaran diri sendiri, optimistik, bagaimana kita punya belief ya, belief iman di sini, di sini juga orang Barat bilangnya universal cohering principle, God gitu, dan kita harus punya modal bagaimana lingkungan kita, kita ingin sehat, tapi suami nggak mendukung, anak-anak nggak mendukung, akhirnya kita mau hidup sehat sendiri, ya agak sulit memang, makanya kita perlu suatu connectedness dengan sosial sekeliling kita, gitu ya, dan juga tentunya kita harus punya edukasi atau knowledge ataupun ilmu. Hari ini saya berbagi beberapa ilmu-ilmu ini untuk kemungkinan membuka mindset para sahabat, gitu, bagaimana kita bisa secara komprehensif, kognitif kita, pikiran kita, kemudian perilaku kita, kita bisa manajemen, manajability, ya, dan juga kita termotivasi setelah mindset terbuka, kemudian kita termotivasi, kita pun berubah perilakunya, menjadi kearah, bisa menjadi seorang yang mempunyai sense of coheren ini, bisa, ini ya, satu definisi komprehensif adalah bagaimana kognitif pikiran kita, kemudian instrumen perilaku kita, dan motivasi ini kearah mencapai kesehatan. Yang diperlukan adalah kesadaran individu kita untuk berubah dukungan dari masyarakat sekitar, termasuk orang-orang terdekat dalam rumah kita, dan lingkungan-lingkungan environment di luar, begitu, udara, air, tanah, yang kita balur, kita minum, kita makan, dan inilah yang akan mencapai sesuatu yang disebut kesehatan. Jadi, kalau begitu, marilah kita sadar bahwa sehat itu apa sih sebenarnya? Usaha kita untuk mencapai suatu proses menjaga kesehatan, kata WHO, adalah upaya kombinasi bagaimana kita berusaha mencari ilmu, mencari organisasi, mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang saling bisa mensupport, gitu ya, dan juga lingkungannya tadi ya, untuk dapat kondusif, mendukung kita bisa sehat. Kita mau sehat, tapi sekeliling kita makannya makanan instan semua. Kita mau sehat, tapi ternyata penjual makanannya nggak ada yang alami. Kita mau sehat, ternyata kita juga nggak punya pengetahuan mana yang baik, mana yang tidak. Kita mau sehat, ternyata kita di rumah nggak punya uang juga untuk mengolahnya, gitu. Jadi, memang diperlukan sesuatu yang saling, apa ya, saling berhubungan, lah, gitu. Nah, jadi, ternyata, mari kita sama-sama sadari, untuk menjadi manusia yang bisa maintenance kesehatan, yang bisa mencapai well-being dalam bidang mental, fisik, dan sosial pada setiap individu, yang menentukan kesehatannya ternyata adalah bagaimana seseorang itu bisa mempromosikan kesehatan, mencapai jadinya penyakit, maaf, bisa di-mute, ya. Nah, jadi, sebenarnya ayo kerjasama. Bagaimana kerjasama antara seseorang dengan lingkungan terdekatnya, misalnya, sang istri mau sehat, sang suami mau sehat, gitu ya. Jangan sepele, gitu, abai setiap hari, hidupnya tidak teratur istirahatnya. Makannya asal saja. Manajemen stresnya tidak bisa sekeluar dari stres pikiran, gitu ya, nggak bisa saling bisa berkomunikasi, mencari solusi, tidak mencari cara-cara secara syariat barangkali ketika stres, gitu, yang dicari barangkali omat tenang, bukan dicari misalnya cara-cara bagaimana kita berusaha bersabat, bersyukur, gitu ya. Jadi, kita diperlukan promosi kesehatan itu adalah bagaimana kita sadar yuk secara individu berubah aktivitas selama ini yang salah menjadi kita perbaiki. Contohnya nanti bagaimana saya akan ceritakan, Rasulullah itu bagaimana ketika bangun di sepertiga malam, kemudian menegakkan sholat subuh, gitu ya, melakukan di masjid, jangan tidur habis subuh, pada siang hari, jangan pada pagi hari di waktu dua, jangan tidur, pada ibu-ibu nih, anak pergi sekolah, suami pergi kerja, tidur lagi, nggak boleh. Jadi, role modelnya, contohnya Rasulullah, boleh silakan tidur menjelang juhur, misalnya, khayalullah yang disunahkan tidur siang sebelum juhur, terus makan, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan, gitu ya. Jadi hidup itu benar-benar seimbang, jadi, physically activity, bergerak, jangan cuma duduk-duduk saja, pola makan, bagaimana kita mengazamkan di rumah tangga saya, saya harus makan, sebagian yang Rasulullah contohkan. Makannya seperti apa, tidak berlebih-lebihan. Dahulukan, misalnya sarapan pagi, dengan makan minum madu, makan korma tujuh butir, makan buah didahulukan, gitu ya. Terus rutin berpuasa, begitu banyak puasa-puasa sunnah, ya poslan-puasa Ramadan, tentunya puasa sunnah yang bisa kita tegakkan, gitu. Terus kita jauhi dari merokok, alkoholik, gitu. Termasuk menjaga kesehatan, membuat kita menjaga hati, menata hati, bagaimana jangan sampai kita bertindak secara kasar, gitu ya. Hal-hal inilah merupakan promosi kesehatan kita pribadi, di mana kita nantinya bisa juga melakukan proteksi, perlindungan, jangan sampai kita, apa yang kita makan terpapar pesticida, apa yang kita hirup dari udara, ada misalnya kita hidup di kota besar, Jakarta. Ya, walaupun kita tahu, banyak-banyak sekali, gitu, polutan udara di luar, ya kita bisa melindunginya dengan masker. Atau kita bisa menanam tumbuhan yang sekarang sedang marak, ya, misalnya tanaman lidah berdua yang bisa menyerap berbagai polutan kemikal toksik di udara, tanaman di sekeliling rumahnya, gitu. Terus bagaimana kita memilih makanan kita, suami kita, anak-anak kita, makanan yang tidak insta, tapi makanan yang kita olah dengan tangan sendiri, gitu. Hal-hal inilah yang akhirnya membuat kita terus setiap hari menjadi kontinu, menjadi istiqomah, menjadi seorang yang berpikiran salutogenic objective. Orang yang selalu bahagia, orang yang selalu, ya, happy, dimana ketika kita tubuh, kita menjadi orang yang sabar, syukur, bahagia, ujian dari Allah kita, anggap adalah menempa kita untuk semakin naik derajat kesabarannya, dengan demikian, tubuh kita akan terbanjiri oleh hormon-hormon ketenangan, gitu. Tapi kalau tiba-tiba kita, hidupnya, polusinya, udaranya dicuekit, makanannya semuanya instan, istirahatnya acak-acakan, tidur malam tidak pernah, malam bergadang, eh, ketika matahari terbit, malam tidur, gitu. Ya, bagaimanapun, akhirnya, mindset kita menjadi patologis, gitu. Jadi, kita di sini, salatogenik adalah bagaimana, yuk, ternyata dunia Barat sudah menghimbau warganya. Ayo kita, ini yuk, berusaha lebih utama, mencari upaya, mencari penyebab sehat. Nah, Barat sendiri sudah bilang begitu, kita, kalau muslimin, kenapa kita berkutat dengan abainya kehidupan kita pribadi. Sudahlah kita sebagai wanita, misalnya, ibu, madrasat, tidak juga berubah, mindsetnya, mengabaikan kesehatan, bagaimana kita bisa mengguiding anak kita, bagaimana bisa menyiapkan kesehatan suami dan rumah tangga kita, gitu kan. Jadi, inilah, akhirnya, kesehatan ini, yang begitu banyak fitnah di luar, environment adalah lingkungan, toxic-toxic, yang masuk, kalau kita abai, menjaga, tidak menjaganya, ya kita akan beralih ke arah patologis tadi, penyakit-penyakit kronis, gitu. Bagaimana kita beralih ke salutogenesis, ke arah mencapai kesehatan, berarti, semua yang mengumpar tubuh, apa yang kita makan, kita waspada. Ya Allah, daripada aku makan bolu pisang, aku makan pisang yang baru panen, dari tandan yang aku petik di bawah rumah, deh. Daripada aku makan, ayam potong, bagaimana aku ubah, jadi aku makan ayam kampung. Daripada aku makan, jadi keripik bayam, bagaimana kalau aku makan bayam saja. Jadi, lebih ke arah yang lebih orizinal, lebih alami. Nah, inilah upaya-upaya yang disebut, salutogenesis. Ya Allah, daripada aku subuh tidur lagi, yang menyalahkan dari sunnah, karena Rasulullah menjodohkan, tidak tidur setelah subuh, aku mungkin melakukan ibadah, zikir pagi, melanggakkan sholat isra, akuduhak, berjemur, beraktifitas, gitu ya. Jadi, hal-hal begitulah yang membuat kita, tidak abai dengan diri kita. Kadang kita terlena, sangking sibuknya bekerja, mengejar kesibukan kantor, kita lupa gitu ya, hal-hal yang harus kita utamakan untuk diri kita. Nah, inilah ketika orang, manusia jatuh kepada, akhirnya misalnya, sekarang banyak ya, maaf, maaf, sakit sudah stroke, sakit sudah gagal ginjal, sakit sudah sakit jantung, penyumbatan arteri koronar jantung, sakit sudah autoimun yang berat, gitu. Sebenarnya, periode patogenesis, tidak sekonyong-konyong timbul penyakit. Allah tidak jolim, untuk menyakiti hambanya kamu, pasti takdirnya akan sakit, kanker. Tidak. Ada periode yang sering miss pada manusia, karena manusia tidak terbuka, untuk mencari bagaimana upaya dia memintangkan kesehatan. Itu yang disebut adalah, bagaimana kita jangan sampai kejatuhan, pada penyakit, pada pre-patogenesis, penyebab, sebelum terjadi penyakit, yaitu level dari prevention, level dari pencegahan. Jangan sampai kita level pencegahannya abari, masuklah kepada level terjadinya, kerusakan jaringan, terjadinya penyakit, terus kronis, akhirnya meninggal, ya sudah ajal memang. Tapi, bagaimana kalau ajal itu, kita insya Allah, Hustul Khatimah semuanya, kita tidak merepatkan orang lain, di hari tua kita, tidak merepatkan anak cucu kita, walaupun kita masih bisa produktif, masih bisa ibadah, masih bisa baca Quran, one day, one day, walaupun sudah usia 70 tahun misalnya, tidak harus mengantri ke rumah sakit, mencari obat, gitu. Dari sekarang, kita mulai, solotogenesis, walaupun mungkin barat yang membuka, tapi kita islamisasi. Bagaimana prevention-prevention, yang Islam ajarkan. Jadi, begitu banyak input-input dari, paham-paham solotogenesis, sampai ada program kerjanya, para ilmuwan, dan tergantung kesehatan dokter, di Switzerland tadi, di tahun 2022, membuatnya tergelitik. Ya, dunia barat sudah bergegas, karena disparitnya mereka, ya putus asanya mereka, dengan begitu banyak macam penyakit, mereka berusaha mengubah mindset. Ya, dari mulai tadi, sense of coherent tadi, bagaimana mindset kita, perilaku kita, psikologis kita, ya mekanisme coping tadi, adalah bagi adaptasi, terhadap stress yang terjadi, pada tubuh kita, kemudian resilience, daya tahan tubuh kita, terhadap beberapa, tension, stressor, gitu. Sehingga kita, yuk kita sama-sama, yuk mampu, membuat sense of coherent, bagaimana memotivasi diri kita, hari ini. Dr. Metti, berbagi tentang solotogenik, adalah suatu, slogan dari negara barat, mereka sudah, beramai-ramai, untuk mengubah mindset, bagaimana kita sehat. Apaikan saja terjadinya penyakit, tapi bagaimana berlomba-lomba, kita mencari cara, ribuan cara, untuk bisa sehat. Ayo, kau muslimi di Indonesia, para sahabat yang hari ini, ikut dalam kajian INSIS, di INSIS 1D Forum, kita berusaha untuk bisa, baru upaya, membuat manajemen coping, yang baik. Bagaimana keadaan itu, dimulai dari, psikologi kita, bagaimana kita berpikiran positif, adaptif, terhadap beberapa, stressor-stressor, yang menghampiri kita. Jadi, upaya inilah, yang akan menjadi aset, ketika kita berhasil, untuk bisa adaptasi, terhadap, fitnah makanan, fitnah ajakan, hidup tidak sehat, misalnya ya, godaan untuk tidur lagi, setelah subuh, godaan untuk bergadang, hal yang sia-sia, kita mulai bergeser, untuk menedari diri, saya ingin sehat, saya ingin menenang kesehatan, karena ini adalah aset saya, untuk mencapai wellness. Nah, ketika kita sudah sadar, ini yang saya tandahin, lingkaran merah, paradigma setiap manusia, seorang muslim, sadar, bahwa saya harus menjaga kesehatan, karena aku tidak mau, sebagaimana, Mas Allah berkata, umatku dilalaikan dua hal, ketika kesehatan, ketika sehat, dan juga punya waktu luar, aku tidak mau, untuk lalai dalam waktu kesehatanku saat ini, maka aku harus sadar, aku harus sadar hari ini, aku makan apa, aku tidak akan memenuhi, nafsu makanku, yang hanya menyehatkan, lidah saja, yang hanya, makan kan, kalau makan, sampai di lidah saja, rasa manis, asin, pahit, sementara sampai di kerongkongan, sampai lambung, tidak merasa lagi, jadi kenapa kita harus memenuhi, selera kuliner kita, berlebih-lebihan, bukan kakata Allah, makan minum, tapi jangan berlebih-lebihan, dalam Quran, sampai ada hal-hal, yang memang Allah juga, ajarkan dalam Quran, tentang bagaimana kita hidup, contoh terbaiknya adalah, uswatun hasanah kita, Rasulullah, salallahu alaihi wasallam, bagaimana, role model manusia sempurna, nah, jadi, ketika seorang individu, sudah tahu ilmunya, mulai punya perilaku yang berubah, ya, kemudian punya kekuatan, ketaatan, iman, untuk mengikuti, perintah-perintah dalam agama, dalam menjaga kesehatan, agar ia mampu beribadah, tujuan kita kan, agar kuat, optimal, untuk bisa beribadah, modelnya adalah sehat, bagaimana kemudian, ketika kita sudah tahu, kita menginfluens, orang-orang terdekat kita, itu family kita, keluarga kita, suami kita, adik kita, kakak kita, anak kita, gitu ya, kemudian masyarakat juga, terinfluence, oleh rumah tangga ibu, yang sudah berubah hidup sehat, yang sudah berubah, untuk bisa mempengaruhi orang, bersama-sama, untuk sadar, terhadap kesehatan, akhirnya terciptalah komunitas, sehat, gitu ya, dalam satu RTRW, Masya Allah, inilah yang akan membuat, ketahanan keluarga muslim, akan tercapai, di kemudian hari, karena dimulai dari individu, dari satu rumah tangga, yang sudah peduli, terhadap promosi kesehatan, nah, untuk itulah, ketika individu, family, society, community, itu peduli dengan dia, perilaku sehatnya, lingkungan sehat dan bersihnya, kemudian, sosio-kultural, yang barangkali, hal-hal yang, yang melanggar, syariat, yang, atau ya, hal-hal yang tidak, sesuai dengan upaya, menjaga kesehatan, yang ditinggalkan, kemudian, dia menghubungkan dengan, ilmu-ilmu knowledge, terbaru saat ini, dibutuhkan, ada sesuatu yang paling penting, di tengah-tengah ini, apa itu, kesadaran diri sendiri, diri sebenarnya, adalah langkah kita, untuk sadar, secara spiritual, karena kita adalah, makhluk, yang harus, tersambung kepada, Allah yang maha pencipta, sebagai makhluk, yang punya spiritual, yang punya ruh, ya, jadi, ketika kita tidak sadar, lalai, saat kita sehat, terus jatuh, jadi gagal ginjal, baru, rengsek-rengsek ke dokter, bagaimana, supaya tidak cuci darah, ya dok, ya tidak bisa, kalau sudah gagal ginjal, yang tidak bisa, keluar urinnya, ya, toksin yang keluar, yang sudah keliling-keliling, ke seluruh tubuh, yang harus dikeluarin, dengan cara ikhtiar medis, adalah upaya berubah, jadi, jangan sampai, kita jatuh, ke titik, sudah instet, hari ini, saya hadir, berbagi, di barat, sudah berbondong-bondong, mengarah ke salutogenesis, membuat masyarakat, di barat, sadar yuk, kepada kesehatan, sudah deh, tidak usah pikir, yang penyakit, bagaimana, kita sehat dulu, upayanya, dalam upaya menjaga kesehatan diri sendiri, lingkungan terdekat, dan lingkungan komunitasnya, kan dalam satu buku yang saya baca, Self Awareness in Islamic Philosophy, bagaimana, suatu mengupas, dari Ibn Sinar, seorang penulis dari Kau Kua, dari Afrika, Muslim, adalah suatu studi, bagaimana, ternyata, orang-orang yang tidak sadar diri ini, konsep-konsep, kurang sadar diri adalah, konsep ketika dia, itu tidak sadar, ya itu adalah mahluk, yang harus punya spiritual, gitu, jadi, ayo, kita sandarkan, kepada kesadaran ini, kepada spiritual kita, ketika kita sadar, kita sudah beriman, Alhamdulillah, sebagai seorang Muslim, religius, saya adalah Muslim, saya harus saling support, saya harus bisa manajemen emosional, yang baik, saya harus menjaga akhlak saya, akhlakul karima, dengan mencontoh, akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, kata Ibn Dasyiti Aisyah, radiyallahu'an, adalah Al-Quran, hidup saya tidak akan jauh, dari Al-Quran, sebagai hudan, karena, sebagaimana, Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal Kitabu Laroyba Fihudalil Muttakin, hudan, petunjuk, jadi, Ya Allah, aku ingin berperilaku, sebagaimana Rasulullah, mencontohkan, aku baca Quran, aku tadabur ayat-ayat kamian, bagaimana perilaku Rasulullah, Ya Allah, bagaimana, ketika stres psikologisku, aku juga mencari solusi, dari Quran, atau ternyata Al-Quran, sebagai syifat, bagaimana, ketika aku itu, tidak tahu, siapa yang bisa menemukan, aku lihat, bahwa Allah berkata, dalam Quran, jadikan sabar dan sholah, sebagai penolongku, kalau sebagai, sudah seperti ini, manusia-manusia yang mengaku, beragama Islam, spiritualitasnya, kokoh, insya Allah, kejadian morbiditas, kejadian penyakit, dan kematian, dan akibat sakit-sakit, kronis umat Islam, terselamatkan, sebagaimana Rasulullah, dalam sepanjang hidupnya, tidak pernah sakit, kecuali menjelang, beliau wafat, jadi ini yang ingin saya sampaikan, ketika, faham, salatogenetik itu, berkembang di dunia barat, saya teragitasi, untuk bisa bersharing, kepada para sahabat, hayuk, kita juga berbondong-bondong, bagaimana, mindset kita memikirkan, bagaimana upaya kita, untuk bisa selalu sehat, hubungkan kesehatan ini, dengan religi kita, dengan keimanan kita, karena, ada contoh, di depan mata kita, Ya Rasulullah, sebagai uswatun hasanah, yang hidupnya, sangat-sangat sehat, sehingga, contohnya, kita, health-related behavior, and lifestyle, bagaimana, kesehatan kita, berhubungan dengan, perilaku kita sehari-hari, dijaga baik-baik, dijaga, sosial support kita, dimotivasi lingkungan kita, minimal takdia, semua umi kita, kalau kita perempuan, kalau kita laki-laki, ya istri kita, lagi sebagai seorang ayah, imam untuk keluarganya, tidak hanya imam, dalam bidang, akidah saja, dan ibadah, bagaimana, hal-hal perilaku, yang mendukung kesehatan, ya, nah, hal-hal inilah, kemudian, saya mulai, dalam lagi mengulas, salutogenesis, yang saya, pandang dari perspektif, Islamic medicine, sebagai seorang dokter, yang ingin juga, bisa syiar, tujukan hari ini, kita belajar diri kita, untuk, semakin yakin, Al-Quran, sebagai, kemudian yang pasti benar, ya, salurihim, ayatina fil afaq, wafi'an fusihin, hatta yata bayanallah, wa'anahul haq, jadi, kita belajar, alam semesta, lingkungan ini, dan diri kita, hari ini, ya, adalah kita belajar, bahwa, Al-Quran itu adalah benar, sehingga, kalau sudah berpegangan, pada Quran, kepada hadis, ya, hadis adalah suatu, perkataan Rasulullah, sunah adalah perilaku Rasulullah, bagaimana, kemudian, kita menghubungkan, rukun iman, kemudian, Islamic jurisprudence, adalah hukum-hukum fikir, kemudian, batasan-batasan furkun, mana yang baik, dilakukan, mana yang tidak baik, akan membuat behavior, akhlak kita menjadi, akhlak rukun imah, dan ini modalitas kita, untuk bisa berperilaku sehat, kalau di barat, salutogenik adalah, upaya untuk sehat, dia tidak punya, role model yang, pasti, jadi masih opini manusia, yang terbatas, teori-teori guiding, mengarah kesehatan promosi ini, terbatas kepada si Aaron tadi, ini, ini, jadi kalau namanya, opini manusia, pasti terbatas, kita, diberikan suatu guiding, yang pasti benar, Al-Quran, ya, yang kita percaya beriman, Tauhid, kita sudah, kita kokoh, kita punya daftrin, mana yang baik, mana yang tidak, kenapa tidak, kita lakukan, ini kadang-kadang, sebagai ibu saja, makannya berlebih-lebihan, gitu ya, misalnya, hal-hal, kalau sudah dibilang seseorang, ini obat untuk, kanggar, misalnya, jadi, jadikan itu, saja makanannya herbal, saja, bukankah kita bisa melihat, dengan kacamata iman, sebagai orang yang, Allah menghamparkan ternak, Allah menghamparkan, ikan di lautan, bahkan bangkanya pun halal, gitu ya, ikan mati kan halal, gitu, ini dibatasi makannya daun-daun saja, akhirnya tubuh kita kekurangan, nutrisi-nutrisi, yang sepantasnya kita butuhkan, jadi, hal-hal inilah, kita harus membuat, mindset kita terbuka lebar, begitu banyak, ilmu-ilmu, untuk mengupayakan kesehatan, yang juga kita harus pelajari, ya, sehingga, kita bandingkan, kalau di Otawa Kanada, ada suatu healthy public policy, kebijakan kesehatan, untuk masyarakat di sana, ya, mereka punya community action, ya, orang-orang yang punya, kemampuan personal, untuk memotivasi, menginfluence, gitu, mempengaruhi, sampai ada advokatnya, pendampingan, gitu ya, sampai meng-create beberapa, protokol-protokol, untuk bisa sehat, kita punya, dalam Islam, kita punya Quran, kita punya hadis, kita punya sunnah, bagaimana pola perilaku hidup, sehatnya Rasulullah, kesehatan, bahkan kita fikir kita, takharoh, bersuci saja adalah, yang pertama babnya, ini sebagai seorang Muslim mengaku, tapi kotor, jarang mandi, tidak sikat gigi, gitu ya, bau, gitu, bagaimana tubuh kita bisa sehat, kalau kita takharah, aja belum lulus, gitu, ya, terlepas dari bagaimana dakwar, bagaimana apa, kita belajar dulu, yang dasar-dasarnya, tentang kebersihan, hygiene, gitu ya, kemudian, bagaimana kita kemudian, sadar, hakikat kita ada di dunia ini, saya sebagai dokter meti, bukan dilahirkan, menjadi dokter, ini sebagai suatu bonus saja, wasilah saya untuk menumpuk amal, insyaAllah Allah ridho, sebagai dokter, tapi ya Allah, aku ingin beribadah kepadamu, modalku adalah, aku harus menjaga kesehatan, agar aku bisa membaca Quran istiqomah, agar aku bisa, insyaAllah istiqomah, untuk menengkapkan qiyamul layu, agar aku bisa berpuasa, agar aku bisa bermanfaat, kepada sekeliling, dengan tenagamu, jadi motivasi-motivasi ini, harus ditanamkan, bahwa Allah juga memerintahkan kita, sebagai khalifah fil'ar, memakmurkan bumi, bagaimana menjaga, kebersihan lingkungan kita, karena kalau kita saja, individu makan sesuatu, buah sampahnya sembarangan, tiba-tiba kemudian, masuk ke tanah, menjadi toksik, bagaimanapun, toksik juga, pagi tanaman, tanamannya akan tumbuh, ya nyemprotin pesticida, kepada tanaman, terus dimakan orang lain, itu kan joling, nah hal-hal inilah yang kemudian, marilah sama-sama kita tafakur, kalau kita sakit saat ini, bukan kesalahan Allah, tapi kenapa kita sakit, karena Allah sudah berfirman, dalam Quran Surah Atin, Bismillahirrahmanirrahim, lakot holaqnal, insana fi ahsani taqwin, sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia, dalam bentuk, yang sebaik-baiknya, Allah, aku sudah baik, kenapa aku jadi sakit, langkar ya Allah, astagfirullah, adzimu kan engkau yang salah, terangkali aku kurang ilmu, Allah juga berkata, dalam surat Al-Infitar, ayat 6-8, tafakur sejala kita, dalam surah ini, kenapa dalam ayat ini, Allah bertanya, hai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu, berbuat durhaka terhadap Tuhanmu, yang maha pemurah, yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang, Allah tanya, kenapa kamu, apa yang telah memperdayakan kamu, kenapa, kamu berbuat, terperdaya, aku kan sudah menjadikan kamu, tubuhmu seimbang, kata Allah, ketika, semakin dalam kita, tafakur, muhasabah diri, mari kita bertobat, ketika kita sakit, kita mungkin barangkali, jolib berhadap diri kita, tidak memberikan hak-hak, kepada sel-sel tubuh kita, selalu makanan asal, saja gak ditelisik, apa yang terkandung, dalam makanan tersebut, barangkali terlalu banyak, makanan insan, yang banyak pengawet, pewarna, pelembut, pengguri, perisap, macam-macam yang hurufnya depannya, kita jarang pagi-pagi, mengikuti sunnah, untuk makan kurma, makan pisang, makan semangka, banyak di Indonesia, tidak sulit mencari, makanan-makanan yang tumbuh, jadi ketika sudah begitu, kalau sudah sakit, kalaupun terjadi sakit, jangan langsung buru-buru, mancatnya sebagai muslimah, sekarang berkembang, mencari pola hidup sahat saja, oke, itu sebagai salah satu wasilah, tapi carilah Allah, tadi sama-sama tahu, bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidaklah seorang mu'min tertusuk duri, bahkan sakit, kecuali Allah sedang mengugurkan dosanya, bahkan ketika Rasulullah, mengunjungi orang sakit pun, kalau suruh Allah setelah berkata, syafakillah, laba satu hurun, insyaAllah, sebabkan engkau akan sembuh, dan menjadi penggugur dosa-dosamu, insyaAllah, jadi kalau kita sakit, hari ini sakit demam, tiba-tiba ya Allah, barangkali aku ada salah dalam hal dosa, ya aku tidak sadar, barangkali aku salah dalam hal mu'amallah, barangkali ada yang salah dengan lidahku, yang menyakiti orang lain, dan hamba-hambamu, barangkali aku tadi ada menyakiti binatang ternak, misalnya kucing, atau semutnya ke injek, Allah, Allah seketika sembuhkan dengan perantara wasilah air, hanya air, kalau Allah berkehendak mudah bagi Allah, tapi selama ini kalau sudah sakit, langsung dok, herbalnya apa? Jadi tidak buru-buru cari muhasabah, barangkali banyak kekhilafan dalam perilakunya, dalam perilakunya terhadap dirinya sendiri, terhadap orang-orang terdekatnya sendiri, atau terhadap lingkungannya tadi, gitu, jadi hal-hal inilah ketika salutogenik tadi, upaya promotif, juga kita kaitkan dengan islamic medicine, yang berhubungan dengan akhidah, dengan bagaimana perilaku-perlaku kita, sebagai hamba Allah, karena Allah sudah berfirman, ala ziha laku kafasa waka pa'adalak tadi, di alam fitar ayat 7, bahwa tubuh kita seimbang, coba kalau dicermin, tembus pandang, kita bisa lihat, otak di tengah, tiroid di tengah, tenggorokan di tengah, hidung di tengah mata, di tengah mulut, juga dibagi dua, sama-sama simetris, paru-paru, genjal, pangkreas, saluran kemih, sampai organ reproduksi, semuanya di tengah seimbang, kenapa seimbang, karena menghasilkan hormon-hormon, supaya sama sih, kanan kiri depan belakangnya sama, terpancarkan dengan sempurna, dengan baik, tiba-tiba tidak seimbang, kenapa, karena Allah tidak, kadangkali kita yang membuat sumbatan, ya, apakah makanan tadi yang tinggi, lemak jenuh, terus-terusan, gitu ya, ya ada kolesterolnya udah tinggi, terus aja hobinya gak berubah, makannya kolesterol tinggi, gitu ya, akhirnya nyumbat di pembuluh darah, terus tiba-tiba jantunya gak seimbang lagi, kan ada sumbatan, jangan sampai hal yang terkecil, itu masalah DNA, gen, yang mengatur seluruh tubuh kita, itu sampai double helix, kanan-kiri seimbang, Masya Allah, dan ketika kita belajar tentang DNA, belajar tentang gen, ini kita wariskan kepada anak cucu kita, kalau orang tuanya hari gini, tidak peduli, berilaku promotif untuk mencapai kesehatan, yakinlah anak Anda, sampai turunan keberapapun, tidak akan pernah sadar menjaga kesehatan, bagaimana umat Islam bermimpi, bahwa generasinya adalah generasi yang kuat, dan tangguh, dan unggul, yang akan membesarkan agama ini, kalau kita sebagai orang tua pun, tidak peduli dengan diri kita, sadarilah, saya sebagai peneliti epigenetik, saya benar-benar banyak kakakur, ya Allah, kenapa terjadi banyak penyakit degeneratif hari ini, kenapa sel-sel banyak penuaan dini, yang harusnya usianya masih 30, tapi tampak seperti 60, sudah sakit rematik, sudah sakit stroke, sudah sakit gagal ginjal, masih umur 11 tahun, sudah sakit diabetes melitus, masih umur 2 tahun, ada pasien saya kemarin, sakit kanker darah, apakah Allah jolim? Tidak. Marimu hasabah Allah, aku kurang ilmu, Ya kita minta tolong pada Allah, minta ampun, aku tidak tahu, ya Allah, aku hilang. Ternyata hari ini, aku baru sadar, Dr. Miti sampaikan, setiap hari sel tubuh kita itu, secara sunnatullah, Allah bikin keseimbangan, ada 50-70 miliar sel tubuh kita harus mati, kata Allah. Kalau tidak mati, terbayang tidak. Barangkali gigi saya sudah panjangnya 3 meter, seumur saya 45 tahun. Terus kulit kita jadi manusia akar, yang tumbuh membesar. Semua punya waktu, ketika kulit 3 minggu sekali harus berganti, ketika sel telur setiap 8 hari harus berganti, ketika sel darah setiap 3 bulan sekali harus berganti, ketika sel tulang setiap 60 hari harus berganti, ketika sel syaraf setiap tahun harus berganti. Kita ini fana secara jasmani, tapi bagaimana yang mati selnya tadi secara sunnatullah, dia itu harus tumbuh kembali, kalau kita mencukupi kebutuhannya. Kebutuhannya apa kata Allah? Kebutuhan manusia adalah bagaimana kita itu bisa mencukupi makanan-makanan yang tumbuh dari tanah. Karena kita berasal tanah, karena Allah juga berfirman kepada malaikat, dalam Al-Asad ayat 71-72. Hai malaikat, aku hendak menciptakan Adam, manusia dari tanah, aku sempurnakan kejadiannya, lalu aku tiupkan dulu. Jadi kalau begitu kita dari tanah, iya bang, coba deh Tafakur. Kalau tadi kata Dr. Meti, ada kulit mati setiap 3 minggu, sadar tidak kalau tiap kita mandi, kita akan tontok ya, dibilang daki. Terus masuk ke selokan, masuk ke dalam tanah, kemudian di dalam tanah, unsur hara disedot oleh pohon pisang, misalnya di belakang rumah. Pohon pisang kan menyedot tadi sari pati dari kulit kita ya. Kemudian tumbuhlah pisang, kemudian pisang kita panen, kita makan lagi. Terjadi sustainable. Dan kita tidak ketemu lagi dengan sel kulit kita yang sama. Hilang. Ya, menjadi sustainable seperti itu. Manusia jatuh sakit, karena manusia tidak sadar, sel tubuhnya itu harus mati, tapi dia tidak mencukupi makanan yang bersal dari tanah. Tadi ada pisang, eh jadi bolu pisang. Apakah salah makan bolu pisang? Tidak salah. Tapi kurang toyit, karena kita disuruh makan yang halal, sumbernya halal, juga sumber nafkahnya halal, dan toyit artinya pengolahannya juga tidak jauh dari bentuk asli sebagaimana Allah sudah buat. Coba sadari, kalau kita makan sesuatu, di tangan kanan saya tadi ada pisang, di tangan kiri saya ada bolu pisang. Kalau pisang kan orizinal Allah yang ciptakan, pasti Allah yang mahasempurna sudah tahu itu isinya adalah bahan baku sel kubuh kita. Tapi kalau bolu pisang sudah menjadi modifikasi olah dari olah pikiran manusia yang terbatas. Tapi kita melegitimasi itu yang paling enak, itu yang paling kita butuhkan. Akhirnya kita menjadi korban maraknya industri makanan-makanan olahan. Sehingga sel tubuh tadi merontak-merontak tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, tumbuhlah. Sel-sel yang berdemonstrasi, yang disebut tumor berbenjol, tumbuh kista, tumbuh tumor, tumbuh kanker. Ada penyakit hipersensitifitas imun, menjadi otoimun. Jadi selnya menolak pada diri, sel darah putihnya malah menyerang salah satu kubuh kita. Nah ini karena Allah kan tidak. Kita yang barangkali kurang takfakur, kurang muhasabah, perilaku kita selama ini seperti apa. Untuk itulah salatogenesis yang diadopsi barat tadi, saya sharing kepada para sahabat, marilah kita lebih peduli untuk mempromosikan kesehatan. Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah tangga kita. Tidak harus mahal. Tidak harus makanan organik. Kalau tangan kita ada biji, tumbuhan sayur tanam di lahan yang aduk. Tidak bisa ya urban farming, bisa buat nanti tanaman yang bisa bertingkat-tingkat. Nah ketidakseimbangan siklus sel tadi, sel yang harus mati sunnatullah 50-70 miliar sehari, manusianya tidak tahu yang makannya nyampah, yang hirupannya juga toksik, kosmetiknya apalagi mengandung bahan-bahan beracun. Akhirnya selnya tidak berhasil tumbuh. Akhirnya terjadi penyakit degeneratif. Kegagalan sel berganti, itulah penyakit-penyakit kronis. Misalnya, tadi penyakit stroke, penyakit gagal ginjal, penyakit autoimun, penyakit kanker, itu karena kita kurang tahu menjaga kesehatan. Karena kita selalu mindsetnya patologis tadi, mencari obat ketika sudah sakit. Padahal akan sangat ideal kalau kita menjaga kesehatan sebelum kita sakit. Dan secara epigenetika, sel tubuh kita, DNA tadi, ternyata itu tidak sekonyang-konyang dipengaruhi dengan pola makanan saja. Jadi salah kalau saya dokter herbal, dicari dokter meti, herbalnya sakit kista ovarium apa? Saya tidak mau jawab. Kenapa? Ternyata kita itu adalah suatu manusia yang harus bisa memamurkan bumi dan mengubah perilaku kita sangat berhubungan. Apa itu makanan yang kita asuk? Bagaimana pola olahraga kita? Bagaimana kita menjauhi toksik kemikal dan penyakit dengan menguatkan imunitas kita, dengan tentunya nutrisi yang sehat, menjauhi narkotika nabzah, finansial status walaupun kita pas-pasan, tapi selalu bersyukur, mencari harta yang halal untuk membeli makanan kita. Tahu kapan tidur, kapan bangun, bagaimana pola manajemen stres kita. Jangan dikit-dikit demam, makan obat demam, kembung makan obat, kembung sakit, makan obat nyeri, akhirnya sedangga mau obat. Itu apakah solusi? Oke, secara life-saving untuk cepat, iya. Tapi akar masalahnya tidak menjadi penyelesaian. Terus kembali kepada si Bunda Belwi. Kenal bagaimana anjuran bekam, kenal bagaimana anjuran makan madu, kenal bagaimana Rasulullah juga menyunahkan untuk minum, untuk makan kurma, kenal habatul saudah adalah obat segala penyakit, kenal bagaimana Prilakul Rasulullah selalu berpuasa, berpuasa sunnah, berpuasa ayam mumpit, berpukum di tanggal-tanggal sunnah, bagaimana Allah silaturahmi, juga berdasarkan hadis, juga memperpanjang usianya, bagaimana juga menjaga kesehatan saluran cirna, karena kata Rasulullah, satu anak Adam, ada wadah yang paling buruk dalam perut anak Adam adalah perutnya. Nah, jangan sampai itu, perut kita diisi makan, terusnya dengan yang, apalagi makan-makanannya instan. Nah, hal-hal inilah yang menjadi modulasi epigenetika yang membuat ketidakstabilan dari gen. Terjadilah penyakit-penyakit degeneratif yang marak saat ini adalah kanker. The first disease, penyakit-penyakit yang terus meningkat angkanya, karena manusia tidak sadar bagaimana perilakunya yang dia jalani selalu. Sadarlah bahwa kita bukan hanya seorang daging, tapi kita juga ada kumpulan jasad, dan juga eruh. Jadi, ketika kita juga memperbaiki hati ini, tetap istiqomah dalam iman, tetap istiqomah dalam menjaga hati, manajemen stresnya disandarkan kepada agama ini, solusinya mencari Allah, insyaAllah ketika baik daging itu, segumpal daging itu, maka baiklah seluruh jasadnya. Ketahuilah itu adalah hati. Jadi, orang-orang yang berpenyakit, fisik, bisa jadi ada sesuatu yang bermasalah pada hatinya. Ada hubungan? Tidak. Ada sekali. Contoh saja, orang yang ketakutan. Ada ancaman dari hatinya, stres gitu ya, tidak bisa mencari solusi. Tadi, jadikan sabar dan solat sebagai penolong, kata Allah. Tapi terus saja dia, kalau bahasa jauhnya mendengjeru, meratapin nasib gitu ya, feeling guilty terus-terusan. Apa yang terjadi? Berlimpahlah hormon kortisol. Hormon kortisol adalah berhubungan dengan tingginya adrenalin. Adrenalin adalah mengecilkan pemuluh darah, tinggi nadinya, terus saja tinggi tensinya, terus ujung-ujungnya menjadi apa? Penyakit-penyakit yang hipertensi relatif dengan penyakit stroke. Penyakit yang berhubungan dengan sakit jantung dan lain-lain yang jauh. Padahal tadi dimulai dari hati yang kurang sabar dan bersyukur. Jadi, itulah. Kemudian, kita di salutogenetik, salutogenesis adalah mencari bagaimana kita bisa sehat, maka akar dari hidup kita, jangan sampai kita salah makan. Jangan sampai kita tidak selalu menjangkutkan kepada Allah segala problem kita. Jadi, mental, emosional, manajemennya harus benar-benar bersandar kepada Allah. Kepada Rasulullah sebagai tuntunan suatun hasanah kita. Kemudian, jangan sampai kita males-malesan orang yang selalu saja yang bergerak. Orang-orang yang tidak menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Tidak menjaga kebersihan dirinya sendiri. Kemudian, toxic, baik toxic relationship, orang-orang yang hatinya banyak penyakit hati. Karena ini semua ternyata akan bermanifestasi dan penelitiannya sudah berdasarkan evidence base tingkat tinggi, akan menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif tadi. Penyakit diabetes, penyakit hipertensi, penyakit kanker. Ya, penyakit kanker tadi. Kenapa tadi selnya dibergerombol mendemonstrasi yang punya badan? Karena dia diberikan makanan-makanan yang tidak tahu. Bang, itu toxic. Makan buah, hobinya makan buah impor. Coba deh makan buah yang dibeli dari yang lokal saja. Ini kadang-kadang kita pengennya keren. Buah impor. Coba deh sekali-sekali. Apel impor, anggur impor, taruh meja makan satu minggu, dua minggu. Saya pernah coba dua, tiga minggu tidak busuk. Saya langsung berpikir nih, buah kayak vitamin, tapi juga berlimpah pesticida dan logam berat. Inilah pemicu terjadinya penyakit-penyakit seperti kanker tadi, dan juga otolimum. Nah, ini satu jurnal ya, ditulis oleh review artikel dari Dr. Rahman di Malaysia. Ini terbitkan di Bangladesh tahun 2015 ya, beberapa tahun yang lalu. Ini luar biasa, beliau mengkaitkan bagaimana untuk bisa sehat, healthy gitu. Dia menggabungkan faktor-faktor define. Define adalah kemurnian spiritualitas gitu ya. Bagaimana kita sebagai hamba Allah gitu, mempunyai pendekatan spiritual untuk bisa sehat. Jadi, kita treatmentnya dengan kita menjaga iman kita, menjaga lingkungan kita, menjaga fisik kita gitu ya, agar kita bisa mencapai kesehatannya, menjaga keseimbangan tadi, sebagaimana sunatullah, Allah sudah katakan, Jangan sampai kita tidak seimbang. Jadi, ketika sakit dan sehat itu, dilandaskan kepada Quran, hadis ya, kita tahu bahwa, kalaupun sakit tadi, buru-buru cari Allah. Sakit hari ini Allah, kok aku hipertensi. Ya Allah, iya, kemarin aku makannya, dikit-dikit, jadi terus tepung, gorengan, makan daging terus, Ya Allah, makan kue bulu, makan roti, makan kek. Aku jarang banget makan buah, makan sayur. Gak apa-apa, Ya Allah, sebagai penggugur dosa dan kesilafah. Tapi aku mau berazam, berniat untuk berubahmu. Jadikan benediction, sebagai penggugur dosa kita, sebagai muhasabah kita. Dan ketika kita sehat, kita selalu bersyukur, dan berusaha untuk menjaganya. Itulah ketika kita sudah beriman kepada Islam, ketika kita yakin, Ya Allah, aku sakit, pasti engkau akan turunkan juga obatnya. Karena dalam hadis sohi, ketika Allah turunkan penyakit, Allah akan turunkan obatnya. Obat itu tidak harus pasti. Misalnya, kok ada ya pasien kanker, tanpa obat, kemo, dia sembuh. Ya itu terserahnya Allah. Barangkali manusia yang sakit kanker tadi, mencari Allah terus. Dengan muhasabah, dengan istighfarnya, dengan sedekahnya, dengan memperbaiki muamalannya. Allah jatuh cinta kepada hambanya. Mudah bagi Allah. Sebagai dokter, karena tidak berkata, bisa berkata apa-apa. Bulan ini saya, WSG pasien saya, tumor ovarium besar sekali. Saya hanya mencoba motivasi pasien saya, untuk cari Allah. Kemudian pola hidupnya disesuaikan, bagaimana Rasulullah mencontohkan. Tiga bulan kemudian, datang demi Allah. Bukan satu, dua, tiga kasus. Barangkali lebih dari sepuluh jari. Sembuh. Kalaupun tidak sembuh, sudah ajalnya, saya melihat orang-orang, yang kembali kepada Allah. InsyaAllah, Hustu Fatima. Seorang sahabat saya, penyakit kanker darah, fahfat ketika, sedang bertasyahud akhir, dalam sholat. Barangkah mulianya, beliau, Allah yarham, sakit, beliau ridau, beliau ikhlas, Allah jemput, ketika dia sedang bersyahadat. Apakah kita yang sihat ini, berjumawa, kita akan hidup, dan kita akan berakhir, dengan Hustu Fatima. Jadi, sakit itu bangga saja. La yukalifullahu nafsan ila usaha. Kalaupun kita dikasih beban, pasti tidak akan di luar kemampuan, tapi cari solusinya, untuk cari kepada Allah, agar Allah tuntun kita. Begitu banyak doa, doa para ambiya, untuk memuat kita, tak tuntun, mencari jarang keluar, ketika sakit. Jadi, jangan sampai buru-buru, itu kayu bajaka di Kalimantan itu, adalah obat kanker. Iya, kalau Allah ridau, bisa menjadi wasilah. Tapi, barangkali ketika kita mencari air putih, kita tidak punya uang, kita doakan dengan Al-Fatihah, berharap kepada Allah, kita muhasabah, bertawabat kepada Allah, Allah ridau, mudah bagi, untuk menyembuhkan. Jadi, review artikelnya beliau ini, sangat berusaha, menggambarkan bagaimana, prinsip-prinsip penyehatan, untuk mencapai wellness, kembali kepada Quran dan hadis. Ketika kita membaca Quran, bagaimana ini bisa kita baca, ketika Nabi Ayyub tadi ya, berdoa dalam Quran surat Al-Ambiyah 83, suatu ayat yang membuat, saya ingin serkal memotivasi, ketika orang sakit. Lihat Nabi Ayyub, kalau Quran isinya ibrah, bagaimana Nabi Ayyub, seorang Nabi, sakitnya sudah berpuluhan tahun, bukan minta sembuh, tapi minta kasih sayang Allah. Ini kalau di-translip ini ya, Ya Allah ya, Allah juga langsung bales, dia jawab di Al-Ambiyah 84, yang mudah bagi pengenyebuhkan, kata Allah. Jadi, hal-hal ini yang kemudian, kita juga lihat, bagaimana kita di sini, berusaha untuk, ketika Rasulullah itu, berkata, bersabda, tidak ada kesakitan, penyakit, air mata, bagi seorang Muslim, kecuali ia sedar, diampunkan dosanya. Experate some of his sins, yang bergurim dosa. Jadi, kalau sakit, ya Alhamdulillah, Ya Allah, Rahmanmu turun padaku, Ya Allah. Aku tersadar, banyak sekali hilafku, Ya Allah. Aku selama setahun ini, puasa Ramadan pun tidak pernah, Ya Allah, setahun Allah, misalnya ya. Ya Allah, aku bakil banget, Ya Allah, aku jarang sedekah, Ya Allah. Jadi, hal-hal yang sifatnya, ya di luar, dari cuma hanya sekedar, treatment medis gitu, tapi hal-hal yang kita mencari, ridhonya Allah. Kemudian, kita sadar bahwa, kesehatan adalah rahmat Allah. Kemudian, jangan sampai putus asa, karena ketika Allah turunkan penyakit, maka Allah turunkan, juga obatnya, optimis saja. Apapun obatnya, tidak ada yang pasti, tapi jadikan wasilah. Wa idha maritu fahuwa yasbin. Asyu'ara 80. Bagaimana Allah berkata, ketika aku sakit, Allah yang sentuhkan, kata Allah. Cure needs defined intervention. Akhidah. Jadi, jangan sampai, kalaupun saat ini kita tidak sakit, jangan sia-siakan sehat kita. Kalaupun saat ini kita sakit, ayo cari Allah. Supaya Allah tuntun mencari solusi, bagaimana kita kembali, menjadikan Rasulullah, sebagai role model kita. Uswatun Hasanah, contoh, agar kita dapat rahmat dari Allah, dan menjadikan akhlak kita juga, setidaknya, bisa mencontoh akhlaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Jadi, tidak jauh dari akhlakul kharimah, yang Al-Quran, yang Allah firminkan. Ini salah satu ilustrasi figure, yang bisa para sahabat lihat, bagaimana daily activity-nya Rasulullah, yang menjadi aktivitas perilaku kita sehari-hari. Dari mulai kita bangun tidur, kemudian tidur, kemudian bagaimana kita sepertiga malam, bagaimana kita sarapan, bagaimana makan siang. Nanti slide-nya akan saya baca, memang tidak jelas, tapi mudah-mudahan insya Allah, nanti di powerpoint-nya jelas, menjadi guiding kita, Rasulullah kita, ya Rasulullah pasti akan bangga kepada umatnya, kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi hari ini kita masih istiqamah, mencontoh beliau dalam hal perkara perilaku sehari-hari lifestyle. Insya Allah, itulah salutogenik dalam perspektif islamic medicine, yang mana, kemudian saya juga sebagai seorang praktisi integratif, islamic medicine, bagaimana saya ingin pasien saya, tidak saya obati, hanya dengan obat, hanya dengan treatment herbal, hanya dengan sifatnya fisik, tapi bagaimana saya memotivasi awareness self pada pasien saya, bagaimana dia dekat kembali kepada Allah, bagaimana dia sadar, memubah daily rhythm perilaku hidupnya sehari-hari, dia juga bisa aktif, beraktifitas berolahraga, menjaga makanannya yang halal, dan berasal dari bumi, menjaga kebersihan lingkungannya, peduli dengan lingkungannya, tahu kapan tidur, tahu kapan bangun, terus menjaga silaturahmi yang baik, dengan sesama, pukul yang baik, selalu mengkoneksikan hati, kolbu dengan pikirannya kepada Allah, Insya Allah, kalau lah semua ini dilakukan dengan istiqamah, sembuh, the wellness adalah akan hadir atas izin Allah, banyak masyarakat muslim tidak sadar, ya lalai dengan perilakunya asal saja gitu, akhirnya ya dia akan jauh namanya wellness, dan ini Alhamdulillah tahun 96, sebenarnya kalau kita, ini saya dapat Alhamdulillah, WHO punya guideline, disusun oleh negara-negara Islam, ya bersatu membuat suatu pathway, suatu perilaku guiding ya, bagaimana kita menjaga kesehatan secara islami, namanya The Ammon Declaration, tahun 96, tapi baru hari ini saya sharing, semoga masih bisa up to date, ya nanti saya sharing bahannya, baik sekian materi dari saya, tapi ini bisa dilihat bagaimana,